Misalnya Pak, hari ini kalau main bola, saya pasti kita sempat bisa tenang bola, boleh disebut mana main bola. Tapi kayak yang tadi Cilan, yang misalnya kalau, maaf ya Pak, kalau Pak Musli mungkin totalitas tidak ada niat selain dia menjadi pembina. Karena dia bukan orang politik, bukan orang politik. Nah sekarang yang mau saya tanyakan, apa tugasnya orang politik ini megah kembar-kembarannya? Justru dia harusnya bisa mengangkatkan Bapak Sejahtera. Kenapa? Dia bagian dari menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya perhatikan aspirasinya lebih banyak kemana. Tidak ada berlaku dengan situ, beli ini, beli ini, tak ada. Buat ini, buat itu dia. Piliran hari ini Bapak kesulitan, nak berangkap popong, datang ke dia. Saya sampaikan ini, karena ini fakta, Pak. Dan fakta. Faktanya seperti. Apa yang terjadi sekarang? Baik Pak, kita kembali ke tujuan hari ini, datang duduk rongan-rongan. Kali ini saya memang utamakan hadilah seluruh cabok. Karena alangkah indahnya, koni duduk bertampingan dengan cabok. Karena rohnya koni itu, karena olahraga. Rohnya koni itu olahraga. Bukan LSM. Bukan organisasi Pak Guiwan. Tapi dia merangkul seluruh olahraga yang ada di kota, kan, Jepinah khususnya. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Hadis. Saya, Pak Hadis, saya mau rapat, tapi saya hadirkan seluruh ketuan cabok. Itulah yang hari ini. Alhamdulillah Pak, Bapak-Bapak berkenan hadir. Supaya matching akan ada yang saya dititipkan ke koni untuk seluruh cabok. Sesuai dengan secara proporsional. Itulah semangat saya hari ini, Pak. Jadi, kata koni adalah yang sudah mendedikasikan dirinya untuk membantu Bapak. Untuk membina olahraga yang ada. Membantu pemerintah. Tapi, pembinaan yang hari ini yang kami amanahkan ke koni adalah untuk pembinaan terhadap calon-cabok olahraga. Inilah yang hari ini ingin saya satukan semangat saya sebagai mewakili yang merestui pembantuan agar untuk koni. Nah, ini koni menurut saya adalah rohnya olahraga yang ada di Tanju Pinang. Hentinya saya hanya lompak titik lewat koni. Tolong sampaikan ke atlet-atlet Tanju Pinang ya Pak, ya. Jadi, itu yang ingin saya capai, Pak. Itu yang ingin saya satukan persepsi kita. Karena, kita, saya berpikir bahwa koni sudah menjadi komitmen Bapak menjadi pengurus. Tapi, tentu untuk perhatian kita kepada calon yang ada. Karena, kalau takkan si Bapak, mending saya sendiri yang langsung membantu calon-cabok lewat dinas olahraga saya. Tapi, tentu koni akan berkurang karena saya ambil alih. Saya ambil alih, Pak. Misalnya, catur, bola naki, bola poli. Karena, banyak personilnya, maka tentu banyak juga inginnya, Pak, kebutuhannya. Kalau misalnya sepeda, kan tinggal hitung individu. Berapa jumlah sepeda yang di sini, Pak, yang berprestasi? Oh, hanya sekian, Ibu. Nah, Ibu yang hari ini mau kita dorong sambil menjemput calon-calon atlet yang baru. Saya menjemputkan proposal. Proposal dari masing-masing bentuk itu, maksudnya, satu tahun sebelum anggaran terjalanku. Kita menjemputkan, kita nanggungi setelah bisnis itu, kita sampaikan kepada bantuan BAPONI, sesuai dengan proposal yang dianggungkan. Nah, Ibu tadi bilang, atlet tidak pernah diberikan bantuan oleh BAPONI, memang sebetulnya kita dapat memberikan secara langsung. Tetapi, kita memberikan bantuan pembinaan itu melalui BAPONI, BAPONI lah yang menggunakan dana itu, baik itu membinakan, pembinaan, atau untuk memberikan langsung kepada akhir. Kebetulan di sini banyak ketua orang BAPONI BAPONI, mungkin bisa kita tanyakan, ada BAPONI yang langsung memberikan uang tunai kepada akhir? Saya rasa, hanya sebagai kecil saja yang melalui pemberikan uang tunai, tetapi bukata itu, tidak akan untuk pembinaan. Pembinaan itu, dalam bentuk bid pelatihan, mungkin ada turnamen, bikin turnamen keluar, nah, itu sudah merupakan dana bahwa untuk atlet. Nah, terkait dengan POPDA, 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 POPROB, POPROB, kalau yang mendapat emas, tetap kita kasihkan secara langsung, berupa dana bonus atau apresiasi. Itu sesuai dengan kemampuan anggaran APBD, itu diberikan, yang mendapat emas berbeda, kera berbeda, kera berbeda, kera berbeda juga berbeda. Terus, tadi, menyangkut dengan apa yang disampaikan itu tadi, kebutuhan masing-masing BAPONI untuk POPROB. Mungkin bisa kita langsung tanyakan saya ke beton-beton yang ada di sini, kebutuhan tentang POPROB berapa, kita rekan, langsung kita ajukan PIPU, oleh kata. Mungkin PIPU, dulu. Baik. Untuk di POPRABUNAGA, 22 BENDAYUNG, 10 BENDAYUNG, HAYA MULI, SINGGLE, dan juga TORBUL. Dan juga untuk prestasi daripada ADI DAYUNG, itu kita melaksanakan seleksi daripada kelab-kelab yang diperkasa dari Malik Air, Kapungi punya kelab, Sungai Ladi juga punya kelab. Untuk kita akan seleksi undang-undang melaksanakan yang namanya TSEU, training, kapungi punya, untuk pemantapan, dalam mencapai, karena apakah Raga DAYUNG ini adalah apakah Raga DAYUNG. Kalau untuk masalah anggaran, seperti yang bilang, memang itu sangat, minum sekali, kalau satunya tadi, berikutnya. andainya Angka 2030 Kan saya ada diisankan, jadi, kalau ga, kami kan sudah membantu itu Pak. Itu sifatnya, saya membantu, karena harus Pak Bapak. dan itu sampai ke mereka, saya takkan turun tangan Pak ini kan kami turun tangan membantu bagiannya kalau misalnya Bapak sepakat, dan ini kita sama-sama yang saya sedihkan kadang ada mindset orang, dari Kodi dan dan Ivert Porcroft, ini 4 tahun sekali, itu yang mempunyai kebanggaan bagi atlet tidak semua atlet saja bisa ikut lagi di Porcroft di dunia jadi ini dia, mereka punya kenanganan seperti kalau punya baju dan lain sebagainya itu hal yang sangat luar biasa nah untuk penganggaran tadi sudah jadi ini tidak hanya untuk atlet ini Pak, ya boleh Bapak jelaskan ke saya? untuk atletnya apa dia dapat ini? dapat baju itu saja? coba terangkan saya Pak, biar kita transpander iya, nih karena ini Kodi, tak ada Kodi kalau Bapak tak ada kan itu kehadiran Kodi itu adalah membina seluruh cabar olahraga yang ada kalau Bapak tak ada, Kodi ini tidak akan ada masih baik, kuni tak ada, olahraga ada, pasti jalan saya begitu pentingnya tak ada boni, ada olahraga, pasti jalan ini, lampu untuk bantu-bantu boni, dia tahu nggak Bapak masukkan ini? manduk lancar, ini, training atlet saya kata ini sudah bantu ya Pak bantu kau sudah, saya sudah bantu honor TKU, masa kerja 1 bulan ada pembina, pembina nya ketua 1 orang, waktu ketua 3 orang, itu digaji supaya di iya wakil di poda, maksud saya ini kan jadi pelajaran ya untuk di power-prod lebih utama lagi pakaian tanding sebetulnya seperti bola kaki, takraw, tim bergula cuma kan sekarang ini tadi kita nggak akan bahas masalah pakaian tanding ya nanti gini juga Pak, jadikan kita bagi tanggung jawab masing-masing ini ketua yang namanya yang sudah kemenggatan itu lebih matang lagi atlet kita, kita perlu tese yang waktunya itu tidak sedikit bisa 2 bulan, bisa 3 bulan Pak, tese itu sebenarnya dibayar apanya? coba kasih tau ke saya baik Bu, makan minum atlet, puding puding atlet, vitamin satu hari untuk satu atlet, Pak letaklah satu hari 20 ribu per atlet bolak lagi ada 22 orang kali 2 bulan satu hari satu hari 20 ribu, kali 22 orang, kali 2 bulan BSC kan tidak banyak tentu yang bersiapan untuk berangkat kan? Assalamualaikum jadi tadi ada yang bilang, saya ada bantu jadi kalau ibu mau bantu, bantu rakan saya Insya Allah Pak, justru karena semangat saya nak bantu cabur Pak saya cari jana saya cari jana bantulah Pak, betul tadi kan saya bilang ada ketua di tempat saya itu ada beberapa cabur ada cabur muay thai ada cabur buksu saya sendiri terus ada cabur jijitsu jijitsu su? jijitsu su? jijitsu su itu berlaku jadi kalau sekarang kan cepat, bapak selanjutnya cakapnya jijitsu su jijitsu su jijitsu su kemarin saya sudah membuat event event MMA bahkan saya mengundang orang luar tempat itu ke Tanyu Bina nah, akhir ini saya ingin membuat event di bulan 9 ini saya membuat itu sudah hampir satu saya akan mengundang dua hatlin MMA Singapur dan MMA Malaysia dan satunya Indonesia jadi nanti tiga negara akan bertanding di Tanyu Bina saya akan mengundang saya akan mengundang oke bapak